Halo guys, balik lagi di channel Evan Fahmi Gue punya segmen baru nih, namanya Banyak Tau, dimana di segmen Banyak Tau ini Gue akan memberikan informasi Atau bercerita tentang Sesuatu yang berhubungan dengan teknologi Dan pada episode pertama ini Gue akan mengangkat sebuah brand Yang bernama Razer, so langsung mulai aja Videonya Ya, harusnya yang nonton channel youtube gue Pasti udah pada tau dong Razer itu apa Tapi mungkin banyak dari kalian yang gak tau Sejarahnya Razer itu Kayak gimana sih Dan disini gue mau cerita dulu sedikit tentang Sejarahnya Razer, jadi Razer itu Pertama kali didirikan Di tahun 1998 Di San Diego Oleh perusahaan yang bernama Karna Awalnya Razer itu didirikan sebagai sebuah brand Atau sebuah anak perusahaan Untuk menyasar para gamer Dengan memproduksi Equipment atau yang kita kenal Dengan nama Gaming Gear lah Tapi, sayang sekali pada tahun 2000 Si Karna ini bangkrut cuy Karena ada masalah ekonomi Akhirnya berusaha di reborn oleh Si Min Liang Tan dan Robert Krakow Dan akhirnya sampai sekarang mereka ini Terkenal sebagai foundernya si Razer Karena mungkin dulu dipegang sama Karna Simpang siur ya Maksudnya Gak jelas nih bakal berkembang atau enggak Dimana sih Karna nya juga akhirnya Dari 1998 Ngelahirin Razer Akhirnya di tahun 2000 juga bangkrut Umurnya terlalu sebentar cuy Untuk sebuah brand atau sebuah perusahaan Oke mungkin segitu aja sejarahnya Lanjut kepada produk-produknya Yang menarik Yang bakalan gue bahas Yang pertama tentang mouse nya Kalian tau gak? Mouse pertama ya Razer itu namanya Razer Boom Slang Ini rilisnya di tahun 1999 Satu tahun setelah Brand Razer itu lahir Dan si Boom Slang ini Masih menggunakan mechanical ball Jadi masih pake deodoran gitu Belum pake optical-opticalan Apalagi optical pleasure 5G Dan segala macem itu belum cuy Dan sensornya pake buatan Karna sendiri Yaitu Karna Property Namanya sih itu Dan si Boom Slang ini Mengadopsi shape ambidextrous Sisi kanan dan kirinya itu sama Dan tanpa lampu-lampuan sama sekali Wow keren banget Ada dua hal yang menurut gue Dari Boom Slang ini unik Yang pertama Dimana box nya itu Kita dapet kaleng kongguan Jadi kayaknya eksklusif banget nih Mouse gaming pada jaman itu ya Dan yang kedua adalah Interface nya masih menggunakan Colokan PS2 Kemudian kalo kalian liat Razer Razer sekarang dimana Banyak banget pake aksen warna hijau Dan mungkin kalian berpikiran Ah dari dulu juga emang aksennya hijau Ternyata Gak juga cuy Karena sebenernya Mouse Razer dengan lampu-lampu Pertama kali itu ada di Razer Viper Di tahun 2004 Dan lampunya bukan hijau Tapi merah Ya kalo kalian tau sekarang itu ada Viper Viper Ultimate dan Viper Mini Itu ternyata nama Viper nya udah muncul Dari tahun 2004 Itu mati surinya lama banget cuy Dan aksennya itu ternyata merah Bukan aksen sih Tapi lebih tepatnya ke lampu-lampunya ya Kemudian dilanjutin oleh Diamondback dan Diamondback Plasma Dimana si Diamondback dan Diamondback Plasma ini Ada warna hijau dan warna biru Jadi keliatan banget di tahun-tahun itu Memang Razer belum konsisten Menggunakan backlight atau aksen hijau Walaupun sebenernya logonya tetep dari dulu itu Pake aksen hijau Cuman masalah lampunya ya masih ganti-ganti lah Mungkin mengikuti pasar dulu Maunya apa Oke hal menarik berikutnya Yaitu kalo kalian amati Nama-nama seluruh mouse nya Razer Itu pasti berhubungan dengan nama ular Entah itu ular beneran Atau mitologi Atau dari morph nya Atau dari apanya lah Gue gak ngerti Pokoknya semuanya berhubungan dengan ular Kalo kalian hafal mouse nya Razer Coba sebutin apa Crate itu ular Crate itu ular Mamba ular Lenshead ular Lachesis ular Copperhead ular Imperator ular Basilis itu ular mitologi Ada Orochi juga Ada Arasi Ada Oroboros Mamba udah belum Mamba jelas ular Dead Adder jelas ular Apa lagi ya Boomslang pun ular Nah yang uniknya si Boomslang ini Ularnya emang warna hijau Jadi mungkin terinspirasi dari si Boomslang Menggunakan aksen-aksen warna hijau Karena si Boomslang nya emang ular yang warnanya hijau Tapi ada satu sebenernya Mouse nya Razer yang namanya itu Bukan nama ular Yaitu Razer Tron Entah ini Razer kepikiran apa Bikin mouse, keyboard, numpad, dan mousepad Yang kesannya futuristik dan mengasih Mengasih Dan memberikan nama Tron Bukan nama ular Karena mungkin namanya Senada ya Jadi kayak bundling itu Udah lah kasih satu nama aja Daripada mikirin ular apa Padahal bikin aja Razer kadut Jadi ular kadut Kan keren tuh Bahkan Razer itu pernah kolaborasi sama Microsoft Bikin mouse namanya Microsoft Habu Dan Habu itu sebenernya berhubungan sama ular juga Padahal di branding dengan Microsoft Microsoft Oke mouse nya udah cukup lah Sekarang tinggal pindah ke bagian keyboard Nah keyboard nya ini gak langsung rilis Kalau mouse nya kan setahun setelah perusahaan ada Itu langsung ngeluarin boom slang Tapi kalau si keyboard nya Itu baru rilis tahun 2006 Dan keyboard pertamanya Razer Itu namanya Razer Tarantula Keyboard nya Razer ini Sebelum jamannya Black Widow Itu pake rubber dome semua Ales pake membran semua Cuman Cuman keren ya Si Razer ini ngasih fitur makro loh Dari jamannya si Tarantula di 2006 Nah kalau mouse nya sendiri pake nama-nama ular Kalau keyboard nya beda cuy Keyboard nya ini pake nama-nama Laba-laba Kalau jengking Tarantula Tarantula Gue gak tau bedanya laba-laba mat Tarantula apa ya Pokoknya antara tiga itu Yang gue bilang berhubungan itu Entah itu mitologi Entah itu makhluk aslinya ya Tetep itu berlaku di semua produknya Razer Contohnya kalau kita lihat nih Yang Tarantula udah jelas banget Itu namanya Tarantula Kemudian ada collab lagi sama Microsoft Namanya Microsoft Reclusa Ini sama juga yang terjadi di mouse nya Kolaborasi sama Microsoft Reclusa itu nama entah laba-laba Entah Tarantula Terus ada Lycosa Ada Arctosa Ada Marauder Ada Black Widow Yang kita tau Terus ada Anasi Ada Throne juga Nah kalau Throne ini gak ya Ini pengecualian Terus ada Deathstalker Deathstalker itu Kala jengking kalau gak salah Terus ada yang baru ini Huntsman Huntsman Elite Ya itu Huntsman juga Nama laba-laba Atau Tarantula Oke lanjut ke bagian audio Kalau kita lihat di bagian audio Ini penamaannya beda lagi cuy Karena di audio ini Penamaannya berhubungan dengan Makhluk Laut Atau Ya pokoknya yang berhubungan dengan air Kalau kita amatin dari microphone nya Itu ada namanya Razer Siren Itu kan Naga Siren cuy Makhluk mitologi Kemudian ada Speakernya Leviathan Juga Leviathan Leviathan itu Tidehunter ya Nama di Dota 1 itu Ada Leviathan Leviathan nya Seinget gue Kemudian ke Headset nya Itu Contohnya Yang jadul-jadul nih Carcarias Piranha Terus Black Shark Black Shark udah discontinue ya Padahal itu keren banget loh Terus ada Megalodon Treasure Cimera Ya itu nama-nama Yang berhubungan dengan Makhluk mitologi Air Atau Makhluk Beneran Yang hidupnya di air Karena kalau kita lihat tuh Black Shark juga Harusnya itu nama Hugh Terus ada Megalodon Harusnya itu Hugh Megalodon memang Hugh ya Terus ada Hammerhead Itu nama Hugh Ada Manowar juga Manowar itu nama ubur-ubur Terus ada Razer Kraken Ada Tiamat Ada Adaro Ada Nari Ada Opus Opus itu Razer yang baru Kayaknya belum masuk di Indo Ada Elektra Ada Ifrit Lanjut ke produk berikutnya Yaitu Mosfet Nah kalau si Headsetnya tadi berhubungan Dengan air-air Kalau si Mosfetnya ini Berhubungan memang terbang-terbang Jadi hubungannya itu Sama serangga-serangga gitu Contohnya kayak si Goliatus Spex Vespula Terus Firefly Gigantus Kalian cari-cari aja sendiri Makhluk-makhluknya tuh Seperti apa bentuk Nah untuk part terakhirnya Gue mau kasih tau Produk-produk uniknya Razer Yang mungkin kalian baru Tau setelah nonton video ini Yang pertama yang menurut gue unik Yaitu Razer Raptor Jadi Razer pernah Release monitor Di tahun 2019 Namanya Razer Raptor Itu ukurannya 27 inch Resolusinya udah 1440 alias 2K Refresh rate-nya udah 144Hz Dan respond time-nya udah 1ms Desainnya cakep Udah ada chroma-chromanya juga Pokoknya ini Secara desain gue Ini cakep sih Cuma entah kenapa Di Indo itu gak terkenal Si Razer Raptor ini Entah mungkin karena mahal Entah karena Barangnya dikit atau gimana Gue gak ngerti Yang jelas kalo gue Ngeliat harganya Di website resminya Razer Itu harganya 700 dolar Alias sekitar Harusnya sekitar 10 jutaan Dan gue gak sempet compare Di 10 jutaan Kalo di brand lain Di Samsung atau LG Itu bakalan dapet monitor Yang speknya mirip-mirip Kayak gini gak 27 2K 144Hz Dan 1ms Respon time Kemudian ada Razer Stargazer Nah kalo kalian tau Sekarang itu Razer Punya Razer Kio Sebagai webcamnya Razer Yang udah ada lampunya Tuh Cakep kan Tapi ternyata dulu Razer pernah rilis Stargazer Di tahun 2016 Dan menurut gue Desainnya ini untuk Sebuah webcam Estetik banget cuy Cantik banget nih kalo nempel Di atas monitor kalian Dan sama seperti Razer Raptor Stargazer ini gak terkenal-terkenal Amat juga di Indo Dan mungkin populasinya juga Sangat amat sedikit Kemudian ada External GPU-nya Razer Namanya Razer Core Ini pertama kali rilis Di tahun 2016 Dan konsisten ya Di 2017 itu ada lagi Razer Core Di 2018 juga ada Dan di 2019 juga ada Terakhir di 2019 itu Namanya Razer Core X Chroma Karena udah warna-warni Tapi gue belum nemu info Bahwa di tahun 2020 Razer juga bakal ngeluarin Razer Core generasi terbarunya Ya kemudian ada Razer iPhone Cache Mungkin banyak dari kalian Yang tau bahwa Razer tuh Sebenernya punya HP sendiri Namanya Razer Phone Razer Phone 2 Itu HP yang Speknya Ya kenceng sih Harusnya itu lawannya Emang sama iPhone Dan sama flagship Dari merek lainnya Tapi ternyata Razer-nya sendiri Bikin casing Untuk si iPhone Namanya Razer Arctech Dan desainnya itu cantik Dan lagi-lagi Si Razer tuh kayak Nggak menyenyakkan Konsumennya iPhone ya Dimana dia juga Mengeluarkan Razer Hammerhead Untuk iOS Dan ini unik Warnanya putih Kalau kita lihat Hammerhead yang lainnya Entah itu Hammerhead Pro Duo TWS Bluetooth Itu semuanya Hitam-hijau Tapi si Hammerhead Yang khusus untuk iOS Dengan colokan Lightning ini Warnanya putih Jadi Gimana ajar Kita temen ajar Gue soalnya pake Apple-Apple doang nih Kecuali PC Gue gak punya iMac Oke berikutnya Produk uniknya Ada Razer Laptop stand Ini Gue agak gimana gitu ya Jadi Tadi sore Barusan Itu gue buka marketplace Dan gue buka feed Scroll-scroll gitu Ternyata Di Indonesia Udah Beberapa toko gaming Itu udah ada yang jual Razer Laptop stand Jadi Jadi kayak Standnya untuk laptop Gitu loh cuy Dan di bagian depannya Itu ada warna-warni Chromanya Di bagian belakangnya Ada USB hub Tapi dia ini Bukan cooling pad Jadi Kalo gue liat sih Dari desainnya Itu gak ada cooling Beneran pure Untuk stand doang Dan tau gak Harganya berapa 1.675.000 Wow Kalo laptop standnya Aja harganya 1,6 juta Cooling padnya Harus berapa juta Dan laptopnya Harus mahal Apa cuy Bayangin Kalo laptopnya Harga 3 juta Dipakein stand Kayak gitu Laptopnya merinding Kayaknya Gue gak nyangka Ada stand laptop Harganya 1,675 Tapi sebenernya Dia ini mirip-mirip Apple ya Apple juga konyol Sebenernya Jualan Apple wheels lah Yang mahal Itu berapa 700 dolar Harganya sama Kayak monitor Razer Ah emang Brand-brand ini Kalo udah punya nama Makin Menggila ya Oke lanjut Kemudian ada Razer Atrox Dan Razer Pantera Ini adalah Sebuah controller Arcade Untuk Xbox Dan untuk PS4 Oke kemudian Casing PC Ternyata si Razer ini Punya casing PC sendiri cuy Namanya Tomahawk Elite Kalo kalian main Di dunia per PC Pasti kalian tau Bahwa Razer itu Pernah kolaborasi Sama NZXT Menghasilkan H440 Dan S340 Non Elite Razer Edition Sama Lian Li Juga pernah Tapi gue tipenya lupa Sama Antek Juga pernah Kalo gak salah Antek itu Casing E-TX Yang kecil Kemudian Sama Lenovo Gamingnya Lenovo Apa ya Legion Atau yang Y Gitu Entahlah Gue gak ngikutin Lenovo Pokoknya sama Lenovo Collab juga Tapi setau gue Sama Lenovo itu Collab bukan casingnya doang Tapi satu set PC Gitu loh Dan produk unik Razer Yang terakhir Menurut gue Yaitu ada Gaming Router Namanya Razer Silla Cuy Kalo kalian tau Gaming Router itu Ada ROG Tapi ternyata Razer juga punya Razer Silla Dan populasinya Kayaknya Dikit banget ya Di Indo Pokoknya barang-barang Yang di list terakhir ini Yang menurut gue unik Itu emang Dikit banget sih Di Indo Entah Apa sebabnya Mungkin karena Marketing kurang Bagaimana Atau karena Harganya terlalu Gak masuk akal Jadi gak dimasukin Atau sedikit banget Kalo masuk Indo Yaudah Segitu aja Untuk episode pertama Tentang Razer Di segmen Banyak tau ini Jangan lupa like, komen, share, subscribe Channel Evan Fami Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye